Dua orang ini jatuh ke dalam sumur Karena udah berhari-hari dan gak ada yang nolongin Mereka sampai kelaparan Pas disitu mereka lihat ada laba-laba Nah mereka langsung usaha buat ngambil Pas temannya ini udah berhasil Malah dia makan sendiri Dan gak mau berbagi sama temannya Tapi karena masih lapar Malah dia mau makan temannya Lalu gak lama kemudian Laba-laba yang dia makan tadi ternyata beracun Setelah beberapa hari kemudian Dia ditemuin sama tim penolong Untungnya dia masih hidup 6 orang ini lagi dalam gua Mereka semua kedinginan Terus apinya gak bisa nyala Nah si cewek keluar Dan dia punya ide Dia pake kantak Buat tebang pohonnya Sampai pohonnya itu jatuh Setelah itu dia bikin rumah Dia bikin itu sendirian Sampai bermalam-malam Dan berhari-hari Pas udah selesai Dia seneng banget Lalu dia panggil ke semua temannya Buat ke rumahnya Biar mereka agak kedinginan lagi Pas udah sampai Dia suruh mereka semua masuk Tapi apa yang terjadi Malah rumahnya dibakar Dan dijadikan api ungun Dia langsung kaget dong Dan sedih banget Suatu hari Anak ini pergi merantau Dia tinggalin kedua orang tuanya Demi menggapai cita-citanya Pas sampai disana Dia nelpon orang tuanya Kalau dia disana udah berhasil dan sukses Orang tuanya pun ikut seneng Pas 3 tahun kemudian Dia telpon lagi Kalau dia tuh disana udah diangkat Jadi manajer Orang tuanya pun ikut seneng Pas 4 tahun kemudian Dia baru nelpon lagi Dia kasih tau Kalau dia udah mau nikah Orang tuanya pun makin tua Dan sebenernya mereka itu sedih Karena anaknya gak pernah pulang sama sekali Sampai orang tuanya udah gak bisa ngangkat telpon lagi Karena udah tua Pas beberapa tahun kemudian Dia baru nelpon lagi Kalau dia udah mau pulang Ternyata dia tuh disana udah bangkrut Dan disitu dia baru ingat orang tuanya Kalau hidupnya itu udah susah dan jadi gembel Tapi orang tuanya udah gak bisa ngangkat telpon lagi Karena orang tuanya tuh udah mati